Halo sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama tripay channel Nah di video kali ini aku ingin jalan dari bandar ke Surusup kira-kira berapa menit ya Nah sekarang posisi saya ini masih di bandar Seri Beljawan Nah oh iya ini sebelah kiri ini ada bus nomor 45 kira-kira tujuan mana ya Karena saya belum pernah menaiki bus ini yang nomor 45 dari itu kemana ke 7 kemana dan mau kemana ya sahabat ya Tolong yang tahu dibagi di kolom komentar Nah sekarang saya ini menaiki bus nomor 38 ya sahabat ya Tujuan ke Serusup ya Serusup dan Muara Kota Batu kayak gitu ya Jika seksalah ya ada salah mohon ditulis di kolom komentar Oke sahabat lanjut ya kita melihat keindahan Kota Bandar Seri Beljawan dan jalan-jalannya Wow rapi dan bersih sekali ya Bisa kita lihat awan-awan saat ini sangat bersahabat ya sahabat ya Biru putih menawan Pingin rasanya ingin terbang Pingin terbang kemana ya sahabat ya Oke sahabat kita lanjut ya Kalau kita lihat dari dua sisi sebelah kanan ini ya ada surau juga ya Perlu diketahui negara Brunei Darussalam adalah aman damai tentram ya sahabat ya Boleh juga kesana ya Itu adalah surau yang cantik juga di bagian tepi kampung air ya sahabat ya Oh iya nih sahabat di sebelah kanan saya ini di ujung itu ada bangunan Tapi bangunan itu saya belum pernah masuk sampai saat ini Apakah ada sahabat yang pernah masuk di bangunan itu Dan itu bangunan apa aja ya Ada apa aja di dalamnya Karena saya belum pernah masuk ya Yang saya lihat disitu itu ada beker aja disitu setelah itu Saya belum pernah tahu apa di dalam bangunan itu ya sahabat ya Oh iya Oh iya Untuk sahabat yang belum pernah menaiki bus nomor 22 Kalau tidak salah ya ini tujuannya Tujuan bandar ke rimba ya Seperti yang saya tahu dulu Saya pernah menaiki sekali Karena saya pernah salah naik Nomor 23 saya tujuannya Tetapi saya tidak lihat nomor Jadi saya naik nomor 22 Dan saya terkejut ketika dia lurus Seharusnya dia belok kanan Untuk tujuan ke lambak berakas ya Jadi ya saya terkejut disitu ya sahabat Terpaksa saya ikut pusing-pusing lagi Menuju ke bandar Dan menaiki nomor 23 Ya ampun Masya Allah Sabar-sabar Eh sahabat Ketika sahabat menaiki Salabas ya sahabat Oke sahabat lanjut ya sahabat Nah disebelak sisi kanan ini Sepertinya ada hotel Dan hotel itu Saya juga belum pernah naik ya sahabat Atau melihat di dalamnya Ya Sepertinya lumayan ramai juga hotel disitu Ya sahabat Apalagi jika ada keramaian-keramaian Acara kerajaan di bandar Itu bakal full banget ya sahabat Ya hotel di sebelah Sisi kanan ini Oke kita coba lihat dulu sebelah Karena itu kok Apa ya Nah sahabat Jika tahu sahabat ini hotel apa Tolong tulis di kolom komentar ya sahabat Oke sahabat kita lanjut Melihat keindahan jalannya ya Oke sahabat Yang ini bangunan sebelah sisi kanan ini Saya melihat yang warna orang Ini bangunan apa ya Sepertinya ini kosong Sudah lama saya lihat Dari tahun ke tahun itu Sudah kosong Dan ini sebenarnya Dulunya tempat apa ya sahabat ya Karena kalau tidak ditempatin kan sayang Kalau tidak dibangun ya sahabatnya Pastinya sudah pernah ditempatin ya Dan tempat itu bekas tempat apa Dan kenapa tidak ada orang yang banyak Diam disana ya sahabat ya Tolong tulis di kolom komentar dong Jika sahabat tahu Kenapa sekarang sepi dan Tidak ada penghuninya atau gimana Ya bagi sahabat yang tahu Tolong ditulis di kolom komentar ya sahabat ya Oke sahabat kita lanjut Melihat keindahan jalan Di sini sangat bersih-bersih sekali ya sahabat ya Tidak ada sampah sama sekali ya Boleh kita lihat Di sisi kiri dan di sisi Trotoar ya Tidak ada sama sekali plastik-plastik Sampah-sampah Daripada pepohonan ranting-ranting yang jatuh juga ya Tidak ada sama sekali Nah di sebelah sisi kanan ini Kalau tidak saya salah Ini adalah sekolah ya sahabat Sekolah menengah atau Gimana saya kurang tahu pasti ya Ini ya Yang pastinya kalau jam pulang sekolah itu Pasti padat banget ya Dan bakal trafik ya Karena disini itu Semuanya yang menjemput Anak-anaknya itu semuanya Menggunakan kereta ya sahabat ya Jadi pastinya trafik Jika sahabat yang Pengen laju-laju ke bandar Jangan lewat disini Jika jam anak sekolah pulang ya Cari sisi jalan lain Kalau bisa ya sahabat ya Oke sahabat kita lanjut Melihat keindahan ya Sepertinya disini Sepertinya disini Wow pepohonan-pepohonan Masih sangat Indah sekali ya sahabat ya Alami ya Dan di sebelah sisi kanan ini Ada juga pembangunan-pembangunan Semoga Brunei Darussalam Maju jaya Dan infrastrukturnya akan lebih Meningkat lagi ya Menuju ke tahun 2035 Yaitu Atas permintaan Dari Kebawaduli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Ambulkiah Sultan Mu'izzatin Wattullah Sultan dan Depetuan Negara Brunei Darussalam Semoga Sukses dan jaya Bisa Diterus-teruskan Keinginan Sultan Di Kemudian hari Ketika Sultan Menurunkan Tahtanya Kepada anaknya Semoga Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke sahabat Kita masih lanjut ya Dan di sebelah Depan ini ya Kiri dan kanan Masih sangat Pepohonan-pepohonan ya Pastinya Adem Ketika sahabat Jalan kaki juga Pasti adem ya Tidak panas-panas Walaupun Ini masuk Dalam kategori Katulistiwa Masih ya Jadi panas-panas Sedikit Sedikit lah Oke Menuju Ke ini Saya belum tahu lagi Kira-kira Berapa Menit ya Sahabatnya Kira-kira Berapa menit Menuju ke Serusup Saya pengen Pergi ke Waho Wahonya Di Serusup itu Berapa menit Saya belum pernah tahu Nah akan saya Lihat Berapa menit Sahabat ya Nah Oke sahabat Di sebelah kanan ini Adalah tempat Sepertinya Tempat Kerajaan ya Sahabat ya Dan itu Tempat parkir Terletas Kalau tidak Salah Dan ini Adalah Rumah Daripada Anak Bahadulia Mahamliya Tapi Saya kurang tahu Pasti Siapa Jadi Jika sahabat Tahu Tolong Dan tolong Tulis di kolom Komentar Oh iya Sahabat Di 500 km Sebelah kanan Ini Saya melihat Ada masjid Warna kuning Itu Indah Sekali Ya sahabat Seperti Di Mesir Kayak gitu Ya sahabat Kalau saya Lihat Daripada Bentuk Bentuknya Sahabat Dan juga Ada bangunan Besar Ya sahabat Mewah Sekali Ini bangunan Apa Dan saya Belum Pernah Masuk Kesana Itu Apakah Boleh Masuk Atau Tidak Sepertinya Tidak Boleh Masuk Ya sahabat Seboleh Kita Lihat Sebelah Kanan Itu Ada Kubah Yang Berwarna Kuning Ya sahabat Ya Coba Kita Lihat Itu Adalah Bangunan Apa Tolong Sahabat Yang Tahu Tulis Di Kolom Komentar Ya Masih Lagi Melihat Keindahan Jalan Di Negara Brunei Darussalam Nah Sekarang Saya Berada Didekat Ronabot Ya Ronabot Bulkiah Dan Sebelah Sisi Kiri Ini Jika Sahabat Tahu Ada Bangunan Warna Bij Ijo Dan Ini Bangun Apa Karena Saya Belum Pernah Masuk Kedalam Sana Dan Saya Tidak Tahu Itu Bangunan Apa Tolong Tulis Di Kolom Komentar Ya Sahabat Nah Yang Saya Suka Di Jalan Sebelah Sisi Kiri Dan Kanan Ini Banyak Banyak Sekali Sahabat Sahabat Yang Lari Sahabat Lari Joking Menuju Menjenjang Ke Sore hari Sahabat Karena Kalau tidak Salah Saya Di Sebelah Kanan Ini Adalah Stadium Sahabat Jadi Memang Pasti Ramai Sahabat Seperti Yang Saya Ketahui Di Negara Brunei Darussalam Ini Masyarakat Sangat Tetip Dalam Menggendarai Kendaraan Ya Sahabat Yang Pengetahuan Saya Tidak Ada Kereta Ataupun Mobil Yang Saling Salip Menyalip Ya Sahabat Ketika Sahabat Pengen Laju Sahabat Ambil Jelur Ke Kanan Dan Ketika Sahabat Ingin Jalan Relak Dan Santai Sahabat Ambil Jelur Ke Kiri Nah Jadi Kalaupun Ada Yang Pengen Salip Kesebelah Kanan Itu Itu Jalannya Sudah Pasti Aman Ya Dan Yang Menyalip Itu Pasti Ada Urusan Tertentu Oke Sahabat Masih Lagi Menjelajah Jalan Brunei Dan Melihat Keindahan Di Jalannya Ya Sahabat Ya Nah Di Sebelah Kanan Ini Ada Bangunan Tinggi Dan Saya Kurang Tau Pasti Ini Bangunan Apa Dan Dia Ada Tempat Parking Juga Bagus Sekali Tempat Parking Dan Ini Apa Hotel Atau Apartman Sahabat Ya Dan Sebelah Sisi Kiri Ini Juga Tempat Perbelanjaan Swalayan Ya Sahabat Dan Di Sebelah Sisi Kanan Ini Adalah Tempat Dimana Kita Mau Medical Ketika Kita Baru Datang Ke Brunei Darussalam Ataupun Sambung Kontrak Dan Terus Medical Lagi Disana Ya Sahabat Dan Kita Sudah Menuju Mendekati Ya Ke Jalan Surusup Dan Ini Adalah Rawana Bot Tujuan Kita Adalah Tujuan Ke Wah Serusup Ya Sahabat Nah Ini Adalah Trono Bot Yang Bagus Ya Sahabat Ketika Sahabat Baru Pertama Kali Menggunakannya Sahabat Mesti Hati Hati Karena Ada Jalur Jalur Yang Boleh Dan Tidak Boleh Sahabat Lewati Ya Sahabat Nah Ketika Sahabat Ke Jalur Kanan Sahabat Boleh Kekiri Ya Sahabat Dan Ketika Sahabat Masih Di Jalur Kanan Sahabat Tidak Boleh Mengambil Jalur Yang Berada Di Hadapan Ini Di Jalur Kiri Ini Karena Itu Harusnya Di Sebelah Kiri Ya Sahabat Ya Dan Itu Membahayakan Sekali Ya Sahabat Ya Nah Oke Sahabat Sekarang Kita Sudah Memasuki Wilayah Serusup Ya Sahabat Indah Sekali Wow Disini Banyak Sekali Yang Sualayan Sualayan Yang Bagus Juga Banyak Banyak Sekali Berjualan Apa Apa Saja Yang Sahabat Pengen Cari Pasti Ada Disini Ya Sahabat Ya Dan Di Sebelah Kiri Saya Ini Ada Masjid Juga Sahabat Masjid Basar Sahabat Untuk Beribadah Sahabat Tentunya Saya Sudah Akan Dekat Menuju Ke Wahoy Sahabat Dan Saya Akan Turun Dari Bas Sahabat Ya Masya Allah Bagus Sekali Sahabat Bangunan Bangunannya Sualayan Sualayan Besar Sekali Sahabat Dan Disini Itu Sangat Rapi Penyusunan Daripada Infrastrukturnya Bangunannya Jadi Sahabat Tidak Bakal Pusing Mencari Bangunannya Sahabat Oke Sahabat Kita Sudah Sampai Sahabat Saya Akan Turun Sahabat Lanjut Sahabat Oke Sahabat Dari Bandar Menuju Ke Wahoy Itu Hanya 15-16 Menit Sahabat Oke Sahabat Lanjut Di Part Kedua Oke Lanjut Sampai